Kenapa kaum Melayu Malaysia cenderung berperilaku aneh, menyangkut budaya dan bahasa Indonesia? Mereka suka main klaim seenaknya, tanpa ada rasa malu, dan seolah tak memiliki harga diri lagi. Dan pada tahun 2023, diperkirakan sikap seperti ini akan terus berlanjut. Sebab, kaum Melayu Malaysia akan menghadapi masalah yang sama, yakni semakin hilangnya identitas mereka. Ada yang mengatakan bahwa, sikap itu muncul karena mereka terjepit oleh kaum Cina dan India di negaranya. Sepintas, pendapat ini ada benarnya. Tapi menurut kami, bukan semata-mata faktor itu. Kalau betul hanya karena terjepit di ujung Medini, seharusnya kaum Melayu Malaysia justru berbaik-baik dengan Indonesia. Nyatanya, mereka malah mengundang permusuhan dengan Indonesia. Maka, kami berpandangan bahwa mereka sebenarnya merasa terjepit dari segala lini. Mereka terdesak oleh Cina dan India, tapi juga merasa terjepit oleh dominasi budaya dan bahasa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia mengalami krisis identitas dan bereaksi dengan sikap tak wajar, yakni menghalalkan segala cara. Jangan heran bila, sikap dan pernyataan mereka sering menggelikan. Contohnya, ada tokoh Melayu palsu yang meminta agar Indonesia tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Padahal, Indonesia tak pernah menafikan hal itu. Indonesia hanya mempertahankan nama bahasa Indonesia sesuai sumpah pemuda dan konstitusi. Indonesia pun tak pernah mencampuri nama bahasa yang dipakai Malaysia. Mereka juga menyatakan bahwa bahasa Melayu dituturkan hingga ratusan juta. Kalau pernyataan itu benar, berarti kaum Melayu Malaysia sudah berhasil mengantar bangsakan bahasa Melayu. Soalnya, penduduk Malaysia cuma puluhan juta. Tapi kenapa mereka masih bingung? Mereka juga masih sibuk seminar dan simposium. Inilah yang bikin orang tertawa. Dan pandangan profesor dari Sarawak berikut mempersoalkan pula keanehan itu. Yang saya dengar, sejarah keagungan, sejarah bahasa Melayu sudah dituturkan di sini, di sana, di merata tempat. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaan yang pada anda mesti nak, pada anda mesti nak mengantarabangsakan bahasa Melayu. Kalau sudah, di antarabangsakan. Saya, kalau saya tak tahu ini Malaysia, saya terasanya saya di luar negara dalam simposium ini. Orang bercakap tentang bahasa Melayu, Melayu, Melayu. Jadi, di mana konsep keluarga Melayu, keluarga Melayu ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri tadi. Jadi, kerana bila bercakap tentang bahasa Melayu, bahasa Melayu itu bahasa milik orang Melayu ke? Ataupun bahasa Melayu itu milik orang Melayu. Jadi, saya datang bukan nak menyarankan, saya semua datang nak komen, saya nak bertanya dan dua saya, dua perkara saya. Saya tak ada benda nak, kerana saya bukan pakar, bukan pakar bahasa tapi saya mahu melontarkan banyak persoalan, statement untuk dipikirkan oleh para ilmuwan dalam bahasa ini. Saya bukan pakar bahasa, saya politik dan governance. So, jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, ini hampir dua hari penuh. Saya sudah mendengar perbentangan-perbentangan para ilmuwan. Saya boleh katakan saya kecewa mendengar. Saya tidak tertarik, I am not impressed. Kerana apa? Yang saya dengar, sejarah keagungan, sejarah bahasa Melayu sudah ditutulkan di sini, di sana, di merata tempat. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaan yang Perdana Menteri tidak, Perdana Menteri tidak mengantarabangsakan bahasa Melayu. Kalau sudah di antarabangsakan, sebagaimana yang saya dengar dua hari ini, jadi apa lagi yang perlu? Ataupun metodologi penyampaian itu ada kecacatan. Jadi, mungkin salah tafsir. Kita kata, orang yang bertutur bahasa Melayu di sini, di sana, misalnya kalau saya tak mahu petik negara yang diwakili di sini, nanti mereka kecewa. Negara yang tidak diwakili. Misalnya, adakah bahasa Melayu itu ditutulkan di New Zealand? Bila di New Zealand, siapa yang bertutulkan bahasa Melayu? Siapa yang bercakap bahasa Melayu? Adakah orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand? Kalau orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand, bercakap bahasa Melayu di New Zealand, setelah itu bukan pengantarabangsaan. Pengantarabangsaan maksudnya tadi, orang Maori bercakap bahasa Melayu. Itu baru pengantarabangsaan. Kalau orang Melayu di, misalnya di Selatan Thailand, memang itu orang Melayu. Takkan dia bercakap bahasa lain. Jadi, itu dari segi metodologi. Bagi saya ada benda tak tepat. Mungkin bukan salah. Tak tepat tadi. Itu nombor satu. Kemudian nombor dua. Sebagaimana yang saya sebut tadi, konteks bercakap bahasa Melayu itu tadi. Soalnya, bercakap tentang bahasa Melayu itu bercakap dalam konteks Malaya. Jadi, Melayu itu, saya tidak penting, saya tidak wujud. Semasa Melayu, 1957. Ataupun sebelumnya. Kerana, saya dilahirkan sebagai seorang Sarawak yang, Sarawak sebuah negara yang berdaulat. Sebelum 1963. Tapi, kalau kita bercakap tentang bahasa Melayu di Malaysia, jadi apakah peranan orang seperti saya? Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban. Saya ada bahasa sendiri. Tapi, yang saya dengar tadi, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa orang Melayu. Saya rasa kalau saya seorang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa saya juga. Bukan begitu. Kalau orang India, orang Malaysia, rakyat Malaysia. Bahasa Melayu itu bahasa dia. Profesor Reduan itu betul. Bahasa Melayu itu bahasa dia kerana dia orang Malaysia. Cara dia bercakap tadi. Tapi, saya tidak penting dalam kerangka Malaysia. Dalam kerangka orang Melayu. Terima kasih ya guys, sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.